Oeyeliong kiam jilid 7. Pemuda yang rambutnya selalu terurai itu sebenarnya adalah seorang gadis dan dia itulah tunanganku. Dia sengaja menyamar sebagai seorang pemuda. Dengan maksud untuk mengelabui saya. Dia selalu menjauhi diriku. Telah setengah tahun ini aku mencari kemana-mana tetapi tidak kujumpai. Di kalangan Kang Ong dia terkenal dengan gejar Shou Biahou. Apakah Tai Hiap dapat menunjukkan kepadaku jejak tunanganku itu seru cheng yon leng dengan penuh harapan. Tong kiam chiu berpikir sejenak, kemudian mengerutkan kening dan mengatupkan bibirnya. Menyesal sekali aku tidak dapat memberikan petunjuk itu kepadamu karena aku bertemu dengan dia hanya dua kali. Itu pun dari jarak jauh jawab Tong kiam chiu menegaskan. Tong kiam chiu tidak dapat melanjutkan kata-katanya itu, karena terasa berembusan angin berhawa harum. Ketika itu tampaklah seorang gadis telah berdiri di dekat Tong kiam chiu. Hampir terpekik Tong kiam chiu ketika menyaksikan gadis yang baru datang. Karena gadis TTU tiada lain ialah Tong bwe. Betapa girang hatinya ketika menyaksikan kedatangan adiknya itu, maka segeralah dia menghampiri dan lupa kalau Tong bwe bukan adiknya yang sesungguhnya. Kiam chiu menubruk dan memeluk gadis itu. Ji Tong bwe membersit merah wajahnya. Karena galis itu menyadari kalau kiam chiu itu bukanlah kakaknya yang sebenarnya. Maka agak tersipu gadis itu karena di tempat itu ada orang lain ialah Cheng Nung Leng. Kiam chiu didorongnya dan sambil tersenyum gadis itu mengisyaratkan bahwa di tempat itu ada orang lain. Barulah kiam chiu menyadari perbuatannya itu. Dia sendiri merasa malu berpaling ke arah Cheng Yun Leng. Tetapi pemuda itu tersenyum dan berpaling ke arah lain. Oh maaf saudara Yun Leng. Kami lama tidak bertemu semenjak masih kanak-kanak seru kiam chiu sambil memperbaiki kekikukannya. Sudah lumrah, dua orang yang saling mengasihi sambung Yun Leng. Adik kecil loh adik Tong bwe, mengapa kau dapat berada di sini? Apakah? Ayah dan ibu tanda tanya seru dan tegur kiam chiu bertubi-tubi tetapi akhirnya. Terbungkam ketika menyaksikan gadis yang jelita itu hanya tersenyum tetapi terurai air matanya. Setelah menahan uraian air matu gadis yang bermata lebar dan berpipi merah jambu itu menuturkan kata-kata dengan nada sedih. T.W. Asupek sudah meninggal dunia. Hah tanda seru-seru kiam chiu setengah menjerit kaget. Sejak kau pergi dulu, T.W. Asupek lalu jatuh sakit. Karena luka dalam yang dideritanya. Penderitaannya terlalu berat, segala usabah tidak dapat untuk menyembuhkan sakitnya. Dua tahun dia menderita. Sebenarnya ayah dan ibu mengusulkan untuk memanggil kau pulang tetapi T.W. Asupek tidak setuju. Sepanjang hari dan sepanjang waktu T.W. Asupek selalu mengingat-ingatkah sebelum menghembuskan napas yang terakhir, menanti-nanti agar kau selalu menjalankan perintah dan amanatnya. Ketika T.W. Asupek telah dipanggil ke jalan Giam Loong maka aku minta izin kepada ayah dan ibu untuk menyusulmu, setengah tahun aku mengembara untuk mencari jejakmu. Akhirnya aku mendengar kabar bahwa kau telah berhasil dalam pertemuan bulim dalam pesta bulim Tahwe. Kau terkenal dengan gelar Giyok Chiang Chui Kiam, seru Jitong Bue sambil tersendat-sendat kata-katanya karena menahan isakan. Air matu gadis itu masih meleleh ke pipinya, air matu keharuan mereka dapat dipertemukan dalam suasana tenang. Kiam Chiu dan Tong Bue merasa syukur kepada Tian karena pertemuan itu. Tong Kiam Chiu mendengar kisah penuturan Jitong Bue itu dengan seksama dan dengan hati penuh kedukaan. Karena dia sudah tidak mungkin untuk bertemu lagi kepada suhunya Pekhaisius yang telah mengasuh dengan penuh kasih sayang dan memanjakannya. Budi lubur kakek Budiman itu tak akan terlupakan sepanjang hayatnya. Namun kini kakek Budiman telah pergi ke Giam Loong. Tinggallah dia harus memenuhi segala bimbingan dan serta pesan-pesannya saja. Maka kini Giam Chiu bertekad untuk mengamalkan segala kebaikan dan menindas kejahatan seperti pesan suhunya Amarhum. Cheng Ngun Leng ketika itu hanya terdiam dan menundukkan kepala. Jadinya serba kikuk perasaan pemuda itu, akan menyaruh mengundurkan diri dia tidak sampai hati untuk memotong pembicaraan kedua insan yang rupa-rupanya telah lama berpisah itu, begitu pula mau tak mau dia telah mendengarkan kisah sedih itu. Hatinya pun ikut berduka. Cheng Ngun Leng menyaksikan keadaan itu jadinya serba salah. Maka ketika suasana sudah tampak tenang dia baru mulai berbicara. Tong sia wahia aku tidak akan mengganggu lagi. Izinkanlah aku minta diri. Aku yakin bahwa kita kelak akan bertemu lagi seru Yun Leng dengan sopan dan membungkuk hormat. Ketika pemuda itu memutar tubuh dan akan berlalu, tiba-tiba matanya menyaksikan serombongan orang bersenjata lengkap mendatangi tempat itu. Yun Leng menahan niatnya dan berbalik melihat ke arah Tong Kiam Chiu kemudian melihat kembali ke arah orang-orang yang semakin dekat itu. Ketika rombongan itu bertambah dekat, Tong Kiam Chiu menarik napas panjang dan tersenyum. Begitu juga Yun Leng menjadi terheran-heran tanpa ia kerutkan keningnya. Ternyata rombongan itu adalah rombongan orang-orang dari Partai Persilatan Kim San yang dipimpin oleh seorang gadis cantik. Dengan satu isyarat orang-orang yang bersenjata tombak dan pedang itu segera mengurung ketiga orang itu Tong Kiam Chiu terheran-heran menyaksikan sikap itu. Dia masih teringat beberapa hari yang lampau pernah berhasil dan merobek kedok kulit sinja yang dipakai gadis itu. Su Heng, kebetulan kau ada di sini kau dapat membantuku memberi hajaran orang si Tong ini seru gadis itu kepada Yun Leng. Sumoy tunggu dulu. Apakah artinya ini seru Cheng Yun Leng sambil mengangkat kedua belah tangannya dengan sikap tak mengerti. Ternyata Cheng Yun Leng adalah saudara sepergutuan dengan gadis itu. Hanya saja gadis itu memang bersikap angin-anginan dan terlalu dimanja, sehingga tiada seorang pun yang ditakutinya kecuali ayahnya. Dia telah membawa orang-orang dari Partai Kim Sai untuk mengepung dan memberi hajaran kepada Tong Kiam Chiu. Semuanya itu tidak dipahami oleh Yun Leng. Su Heng, kau tak usah banyak berbicara dan beralasan. Ayo kau bantu aku untuk memberi hajaran kepada orang si Tong itu. Dia adalah Tong Kiam Chiu pemegang pedang Oe Ye Leong Kiam seru gadis itu dengan nada keras dan lantang. Cheng Ye U Leng menjadi serba salah dan bingung menghadapi adik seperguruannya itu. Karena dia tidak mengetahui latar belakang yang sebenarnya dalam kejadian itu. Dia yakin bukan karena pedang Oe Ye Leong Kiam yang terang sudah resmi menjadi haknya Tong Kiam Chiu setelah diperebutkan dalam pertemuan Bulim Tahu Wee. Ketika gadis itu memperhatikan Su Hengnya tidak beraksi mendengar penuturan bujukannya itu, maka dia yakin bahwa Su Hengnya tidak mau membantu untuk menghajar Tong Kiam Chiu. Maka segeralah dia memberikan aba-aba kepada para pengikutnya untuk menyerang Kiam Chiu. Tong Kiam Chiu memperhatikan keadaan itu sejak kedatangan orang-orang Kim Sai dan mengepungnya tadi. Setelah menginsyapi bahwa bakal terjadi sesuatu perkelahian yang tiada ujung pangkalnya. Maka dengan mengerahkan ilmu Bokit Sin Kong dia berseru. Tahan seru Kiam Chiu dilambari dengan Bokit Sin Kong. Suara bentaran Kiam Chiu itu berhasil membuat ngeri orang-orang dari partai Kim Sai. Mereka menahan diri. Kemudian terdengar Kiam Chiu berseru lantang. Memperlihatkan nada amarahnya diarahkan kepada gadis itu sambil menudingkan jari telunjuk tangan kanan. Siu Chia sudah dua kali menggenggu dan merintangiku. Kali ini lagi, dengan tanpa sebab Siu Chia hendak menyerangku, apakah salahku titik? Jika Siu Chia dapat menunjukkan kesalahanku dan ternyata kesalahanku itu terbukti, aku rela dihajar. Aku tidak akan melawan seru Kiam Chiu dengan berakhir membuka kedua belah tangannya. Gadis yang manja dan angin-anginan itu menjawab senaknya. Tentu saja ada sebabnya i seru gadis itu senaknya. Dengan berakhirnya kata-kata itu dia telah meloncat menyerang Kiam Chiu. Sambil memberikan perintah kepada orang-orangnya untuk menyerang. Namun Kiam Chiu waspada dan menggeserkan kaki kanannya ke sampri. Ternyata serangan gadis itu dapat dialakan. Jika Siu Chia hendak menyerangku, aku terpaksa untuk melayaninya seru Kiam Chiu dengan ada bersungguh-sungguh. Siapa takut dengan kamu tanda seru-seru gadis itu dan balik memutar tubuh. Kembali menyerang dengan serangan yang lebih hebat lagi. Namun Kiam Chiu sekali lagi berhasil menghindari serangan lawan. Gadis itu merasa heran karena serangan-serangannya sama sekali tidak berhasil bahkan dapat dihindari dengan mudah, padahal dia menyerang dengan tiba-tiba. Yang paling menjengkelkan pula ialah ketika menyaksikan orang-orangnya. Orang-orang partai Kim Sai yang sedianya dibawa untuk mengerubut Kiam Chiu itu ternyata hanya diam saja menonton. Karena sudah merasa kepalang tanggung dan malu untuk mundur. Maka dengan meningkatkan ilmunya dia telah memasang kuda-kuda dan sedia tangannya membentuk seperti cakaran setelah memiringkan tubuh dan agak merandek dengan diaertai jeritan gadis itu melompat menerkam lawan. Namun Kiam Chiu tampak tenang saja dan meloncat ke simping. Gadis itu menerkam angin dan terhuyung ke depan kemudian jungkir balik. Meloncat berdiri kemudian memutar tubuh dan dengan metu berjaga-jaga meloncat menerkam punggung Kiam Chiu. Tetapi dalam keadaan itu tiba-tiba orang-orang Kim Sai tampak berlutut, di tempat itu tampak seorang kakek berjubah putih dan seluruh rambutnya sudah berwarna putih dan digelung di atas kepala. Kakek itu menyaksikan beberapa orang Kim Sai kemudian memandang ke arah kedua orang yang sedang bertempur itu. Oh, luar biasa kakek itu wibawanya. Siapakah sebenarnya pikir Kiam Chiu ketika menyaksikan kakek itu yang telah berada di tempat itu dengan tiba-tiba dan mempunyai pandangan metu yang memukau? Gadis yang menyerang Kiam Chiu menahan serangannya, sedangkan Yun Eleng yang sejak tadi menyaksikan pertempuran itu juga telah berlutut. Jitong Wee juga merasa heran menyaksikan kakek itu, juga menyaksikan orang-orang Kim Sai dengan tiba-tiba telah berlutut. Begitu pula gadis yang angin-anginan itu tampak menahan serangan dan keningnya berkerut. Kalian terlalu lancang semua. Kalian mengaku orang dari partai Kim Sai. Tetapi kalian telah melupakan peraturan partai Kim Sai seru kakek itu dengan suara lantang dan nyaring. Kemudian suasana menjadi sepi sesaat. Hanya terdengar kesiurangin menghembus dedaunan dalam hutan itu. Kakek itu ganti menatap ke arah gadis tadi yang menyerang Kiam Chiu detigan sinar metu, tajam. Likun. Kau bertindak terlalu sembrono dan melanggar pesanku seru kakek itu kepada gadis yang menyerang Kiam Chiu yang ternyata bernama Likun itu. Ayah seru Likun sambil berlutut dan menjurah kepada kakek itu yang ternyata adalah ayahnya. Ialah ketua partai Kim Sai. Tetapi kakek itu tidak memperhatikan putrinya. Bahkan mendekati Kiam Chiu dan menegurnya dengan suara ramah. Siaw Hiap, siapakah namamu seru kakek itu? Aku Tong Kiam Chiu seru Kiam Chiu sambil menghormat dan menjawab dengan suara sopan. Tong Kiam Chiu, oh kalau tidak berkeberatan aku ingin tahu siapakah suhomu sambung kakek itu dengan suara ramah dan wajah cerah. Aku adalah asuhan suhu Pek Hai Siu si jawab Kiam Chiu pula. Oh kini kakek itu tampak terperanjat. Mengapa lo Chiampu esru Kiam Chiu heran menyaksikan sikap kakek itu yang tampak pucat wajahnya dengan tiba-tiba. Nama Kukuk Kiat. Aku sudah puluhan tahun mengasingkan diri. Apakah suhomu tidak pernah menceritakan tentang diriku dan Parai Kim Sai kepadamu Tong Siaw Hiap sambung kakek itu sambil mengusap wajahnya? Tidak, suhu belum pernah menceritakan tentang diri lo Chiampu esru dan Parai Kim Sai. Bahkan aku menjadi sangat heran dan tidak mengerti urusan ini. Mengapa putrimu selalu mengganggu dan menghalang-halangiku Samuai tiga kali ini? Apakah kesalahanku dan ada urusan apa di antara diriku dan Parai Kim Sai? Seru Kiam Chiu menjelaskan dan menyampaikan rasa tidak taunya itu kepada Kukuk Kiat agar semua urusan menjadi terang. Oh, Pek Hai Siu Si. Aku merasa malu sekali karena perbuatan anakku, sambung kakek itu dengan ada rawan. Sesaat suasana menjadi tenang. Semua diam, orang-orang dari Parai Kim Sai menunduk memandang tanah. Mereka tidak ada yang berani mengangkat wajahnya, apalagi memandang ke arah Kuk Kiat. Suhu memang belum pernah bercerita tentang diri lo Chiampu esru, sedangkan Parai Silat Kim Sai aku belum pernah mendengar namanya tiba-tiba Kiam Chiu memecahkan keheningan itu. Kemudian terdengar kakek itu tertawa gelap-gelap. Pek Hai Siu Si benar-benar adalah seorang yang jujur dan luhur budinya. Di kalangan Kang Ou orang harus menjunjung tinggi kejujuran dan kepercayaan orang lain. Pek Hai Siu Si adalah seorang budi man suhumu tidak memberitahukan tentang diriku dan Parai Kim Sai karena satu perkataan. Aku pun telah meninggalkan kalangan Kang Ou dan meninggalkan keluarga tinggal di suatu tempat terpencil di pegunungan Tai Paisan selama 10 tahun, juga karena satu perkataan seru kakek itu dengan wajah cerah dan matu bersinar bening ke arah Kiam Chiu. Sesaat suasana kembali lengang. Semua yang berada di tempai itu harap cemas. Mereka merasa telah melanggar pesan suhunya. Serta mereka telah melanggar peraturan Partai Kim Sai. Kemudian kakek itu berpaling ke arah puterinya seraya berseru. Likun, kau telah lancang dan tanpa menyelidiki terlebih dahulu, kau telah menyerang seseorang yang tidak bersalih. Sehingga aku kehilangan muka untuk menjumpai Pek Hai Siu Si. Tong Kiam Chiu tidak mengerti maksud kakek itu. Dia merasa bahwa itu bukanlah urusannya. Karena kata-katanya itu ditujukan kepada puterinya maka Kiam Chiuhani diam dan mendengarkan pula kata-kata yang diucapkan oleh kakek itu. Kemudian tampaklah kakek itu mengelus jenggotnya yang tekah memutih dan panjang. Sebelum aku pergi menuju ke Taipaisan aku telah berpesan kepadamu Likun dan kepada kalian untuk mematuhi sejala peraturan Partai Kim Sai serta menjunjung nama baik kita. Bagi yang telah melanggar harus rela menerima hukuman Partai Sambung Kakek itu dengan suara tenang sambil menatap Likun yang menunduk dan orang-orang YNG berlutut di depannya. Orang-orang Partai Kim Sai yang telah merasa melanggar peraturan Partai itu menyahut serentak seperti mendapat aba-aba. Aku merasa bersalah dan rela menerima hukuman Partai seru beberapa orang serentak. Hingga suara itu mengatasi suara desirangin dan desawan daun-daun liu yang ditiup angin kencang saat itu. Belum lagi orang-orang itu melanjutkan kata-katanya, kakek berjanggut panjang dan putih itu membentak. Dengar baik-baik perkataanku. Kemudian diam lagi dan tampak dia memandang ke langit, setelah menghela nafas dia berseru lagi. Sebelum aku menghukum kalian, aku harus menjumpai Pek Hai Siu Si terlebih dahulu. Mungkin kalian belum mengetahui tentang persoalanku dan hubunganku dengan pendekar Budiman itu? Mungkin kalian ingin mendengarnya dan juga Tong Xiao Hiap ingin mendengar kisahnya kakek itu terhenti lagi dan mengamati orang-orang yang berada di tempai itu. Apa yang diucapkan oleh kakek itu sangat menarik bagi Tong Kiam Chiu. Dia merasa ingin mengetahui kisah hubungan antara Suhaunya dengan Ketua Partai Kim Sai sehingga Ketua Partai itu rela mengasingkan diri ke gunungan terpencil dan sepi serta kelihatan sangat menghargai Suhaunya itu juga gadis yang manja Kuk Likun itu pun ingin mendengar kisah dan latar belakang pengasingan ayahnya. Sekitar tiga puluhan tahun yang silam. Partai Silat Kim Sai telah diwariskan kepada Kuk Kiat. Dia telah menerima kepercayaan untuk memimpin Partai Silat itu dengan sepenuh hati. Kuk Kiat ternyata adalah seorang ok yang berjiwa ulet dan disiplin. Dengan bantuan kawan-kawan serta saudara seperguruan dia berhasil membina Partai Silat Kim Sai menjadi Partai Sitat yang besar dan kuat. Bahkan boleh dikatakan Partai Kim Sai adalah Partai Silat yang terkuat di kalangan Kang O. Pada suatu hari, di kalangan Kang O muncul seseorang yang berkepandaian tinggi, yang kemudian terkenal dengan julukan Pek Hai Siu Si. Semua tokoh membicarakannya. Pada pertemuan Bulim Tah Wee yang diselenggarakan 10 tahun sekali, di mana para jago silat mengadu kepandaian memperebutkan pedang Oei Yeliong Kiam. Pada saat itu muncul pula Pek Hai Siu Si. Dengan mengandalkan ilmu pedang Lik Siang Kiam Hoat, ilmu pedang berubah-robah corak, serta ilmu Bokit Sin Kong, Pek Hai Siu Si berhasil keluar sebagai juara dan merebut pedang Oei Yeliong Kiam. 20 tahun berturut-turut pedang Oei Yeliong Kiam berhasil dipertahankan oleh Pek Hai Siu Si. Sehingga namanya bertambah harum dan disanjung-sanjung orang. Sejak munculnya Pek Hai Siu Si sebagai pemegang pedang Oei Yeliong Kiam itu, mendadak pamor partai silat Kim Sai merosot. Kuk Yat menjadi sangat iri melihat Pek Hai Siu Si seorang diri sanggup mengalahkan jago-jago silat. Dengan diam-diam Kuk Yat menemui Pek Hai Siu Si dan menantang untuk mengadu kepandayan di tempat yang terpencil, tantangan itu diterima oleh Pek Hai Siu Si. Hari yang ditentukan telah tiba. Dua orang yang akan saling berhadapan dan mengadu kepandayan ilmu serta ketangkasan kini telah bertemu di tempat yang terpencil. Tempat yang mereka tentukan sebelumnya. Sebelum dimulai tampak Pek Hai Siu Si tersenyum memandang kepada Kuk Yat serta berseru. Seseorang yang menginginkan menjadi jago silat yang terkalahkan selain ilmunya harus tinggi, juga harus mempunyai kesempurnaan budi yang luhur dan kemurahan hati seru Pek Hai Siu Si dengan suara tenang dan meruibawa. Sebenarnya Kuk Yat telah dapat mengukur kepandayan Pek Hai Siu Si dalam pertemuan itu. Tei api karena dia berhati keras dan sombong maka perasaan itu disinkirkannya dan dia bertekad untuk mengalahkan Pek Hai Siu Si. Pertempuran itu segera berjalan. Ternyata Kuk Yat dapat dikalahkan oleh Pek Hai Siu Si. Namun dengan baik hati dan beruibawa sekali kakek itu telah memberikan kesempatan kepada Kuk Yat. Terserah untuk mematuhi perjanjian sebagai syarat sebelum pertempuran adu kepandayan itu dijalankan, pokoknya Pek Hai Siu Si tidak ambil peduli. Pek Hai Siu Si segera berlalu. Sebagai syarat yang telah mereka persetujui ialah barang siapa yang kalah harus menyingkir dari dunia Kang Ou dan tinggal di suatu tempat yang terpenke. Ternyata saat itu yang kalah ialah Kuk Yat. Karena kemurahan hati serta keluhuran Budi Pek Hai Siu Si dia merasa sangat malu sekali. Orang yang semula sangat congkak itu ternyata dapat mematuhi perjanjian dan dengan ikhlas meninggalkan segala kemewahan dan kebahagiaan, Kuk Yat harus pergi meninggal ke apartai Kim Sai dan dia harus mengasingkan diri di tempat yang terpencil. Lalu dipanggilnya menghadap putri tunggalnya itu. Untuk menerima pelimpahan pimpinan Partai Silat Kim Sai. Dipesankan kepada Kuk Likun agar dia mematuhi peraturan dan menjunjung nama baik partainya. Jangan menyerang orang yang tidak bersalah begitu pula dilarang mencampuri urusan orang atau partai lain. Ternyata Kuk Likun telah melanggar semua perintah ayahnya. Dia telah dua kali akan membinasakan Kiam Chiu. Begitu pula hari itu akan berusaha membinasakan Kiam Chiu. Pula Kuk Likun telah menyeret orang-orangnya dalam peristiwa itu. Dia telah mengajak orang-orangnya untuk menyerang Tong Kiam Chiu. Semuanya itu dapat dipahami, karena gadis yang belum memahami hal-hal yang sebenarnya terjadi antara ayahnya dengan Pek Hai Siu Si itu telah menganggap bahwa Pek Hai Siu Si adalah orang yang menyebabkan dia harus berpisah dengan ayahnya. Maka dia mempunyai rasa dendam kepada siapa saja yang mengaku ada hubungan dengan Pek Hai Siu Si. Sedangkan Tong Kiam Chiu yang membawa pedang Oe Yeliong Kiam, sudah terang adalah murid Pek Hai Siu Si. Ketika pertemuannya pertama dulu maka gadis itu menganggap Kiam Chiu itu pun termasuk musuhnya. Untung hal itu belum berlarut-larut lebih jauh sehingga menimbulkan pertumpahan darah. Kuk Yat telah mendengar berita itu. Maka segeralah kakek itu turun gunung untuk mencari puterinya dan menyelesaikan kesalahan itu. Lagi pula dia harus menghukum puterinya menurut hukum Partai Silat Kim Sai karena melanggar peraturan Kuk Likun dipersalahkan menyerang orang tanpa kesalahan. Setelah mendengar kata-kata kakek itu yang akan menjatuhkan hukuman kepada puterinya dan orang-orang Kim Sai dengan hukuman yang amat berat. Kiam Chiu melangkah ke depan dan memberi hormat. Loh Chiam Pue, aku anak muda yang bodoh ini menghargai kebijaksanaan serta keluhuran budi Loh Chiam Pue. Setelah aku mendengar penuturan Loh Chiam Pue tadi, maka kini aku dapat menarik kesimpulan mengapa orang-orang Partai Silat Kim Sai dan puterimu selalu berusaha menyerang diriku. Maka setelah itu aku memohonkan kepada Loh Chiam Pue untuk mempertimbangkan hukuman itu seru Kiam Chiu dengan hormat. Tetapi Kuk Kia terperanjat mendengar seruan dan penuturan Kiam Chiu itu, dengan dahi berkerut dan mata melotot dia membentak. Tung Xiao Hiap. Ini adalah urusan Partai Silatku, kau tidak berhak turut campur tangan dalam urusan ini. Di kalangan Keng O orang harus memegang janji. Orang-orangku telah melanggar peraturan Partai, mereka harus menerima hukuman karena pelanggarannya itu. Mendengar dirinya dibentak itu Tung Kiam Chiu dapat menekan kesabarannya, kemudian dia menghormat lagi ke arah Kuk Kiat serta berseru. Loh Chiam Pue maafkan aku anak muda yang bodoh ini. Loh Chiam Pue sebagai ketua Partai Kim Sai, sudah selayaknya berhak atas segala orang-orang Kim Sai tanpa ada orang luar dapat turut campur tangan. Tetapi aku Tung Kiam Chiu memberitahukan kepada Loh Chiam Pue sukalah kiranya untuk mengurus segala sesuatunya itu dengan kebijaksanaan. Orang-orangmu bertindak demi tegaknya Partai Kim Sai. Dia telah menyerangku karena mereka tahu bahwa saya ini murid Pek Hai Siu Si. Kalau seandainya Pek Hai Siu Si dapat terbunuh bukankah kau dapat bebas dari pengasingan? Maka disitulah yang kumaksudkan dengan kebijaksanaan. Kuk So Chia menyerangku demi untuk menolong membebaskan ayahnya dari pengasingan, seru Kiam Chiu yang mengharap agar hati Kuk Kiat menjadi lunak dan membatalkan hukumannya terhadap orang-orang Kim Sai. Apa yang dikatakan oleh Tung Kiam Chiu itu adalah suatu alasan untuk membebaskan Kuk Likun dan orang-orang Kim Sai dari hukuman Partai. Diam-diam mereka telah memuji keluhuran hati pemuda yang akan dicelakakan itu. Kuk Likun adalah seorang gadis, seorang perempuan yang walaupun bagaimana muda sekali merasa terharu. Maka ketika mendengar pembelaan Kiam Chiu itu dia sangat menyesal dan terharu sekali. Tung Xiao Hiap! Aku peringatkan kepadamu sekali lagi. Kalau kau masih hendak turut campur dalam urusan Kim Sai ini aku terpaksa harus memberikan pelajaran padamu seru Kuk Kiat dengan suara marah dan gusar. Tetapi apa yang diucapkan oleh Kiam Chiu di luar dugaan mereka? Lo Chiam Poe, kau telah terlanjur berbuat keliru. Mengapa akan membuat kekeliruan sekali ini tanda seru? Sebenarnya apa untungnya aku turut campur dalam urusan Partai Kim Sai yang akan membunuhku itu. Tetapi aku merasa bahwa perbuatanmu itu tidak adil dan tidak bijaksana. Lagi pula sangat disayangkan seandainya Partai Silat Kim Sai yang telah didirikan dan dibina dengan susah payah itu akan menjadi hancur dan berantakan seru Kiam Chiu dengan nada tenang dan hormat. Kehancuran yang diakibatkan karena Lo Chiam Poe terburu nafsu. Semua orang yang mendengarkan segala tutur kata Kiam Chiu itu menjadi kagum dan khawatir. Mereka khawatir kalau sampai Kuk Kiat menjadi gusar dan langsung bertindak untuk menghajar Kiam Chiu. Bahkan Jitong Poe yang sejak tadi telah diam dan memperhatikan segala pembicaraan itu, kini telah siaga pula untuk memberikan bantuan kepada kekasihnya bila mana dipandang perlu nanti. Sampai sesaat suasana menjadi tenang. Sedangkan Kuk Kiat hanya diam tetapi memandang kepada Kiam Chiu dan memberikan kesempatan kepada pemuda itu untuk berbicara dan mengeluarkan isi hatinya. Lagi pula, Kuk Kiat tidak melanggar peraturan Kim Sai seru Kiam Chiu dengan suara tenang dan pasti. Justru kata-kata terakhir inilah yang membuat Kuk Kiat menjadi terheran-heran karena dia sama sekali tidak mengetahui apa maksud pemuda itu. Tong Siao Hiap, aku tidak mengerti penjelasanmu kata Kuk Kiat. Tong Kiam Chiu tersenyum mendengar seruan kakek Iu. Dia juga merasa mempunyai harapan karena menyebabkan kelunakan wajah Kuk Kiat saat ini. Maka sambil menghormat terlebih dahulu, Kiam Chiu meneruskan pembicaraannya. Lo Chiam Pue bagaimanakah perjanjiannya dengan suhu Ku Pek Hai Siu si dulu tanya Kiam Chiu. Yang kalah harus menyingkir dari kalangan Kang O, selama yang menang masih hidup seru Kuk Kiat sambil kerutkan kening. Oh, kalau begitu titik sambung Kiam Chiu tetapi tertahan kata-katanya. Di pandangnya Jitong Pue dan gadis itu tersenyum, mengangguk tetapi tampak sinar matanya redup. Perbuatan kedua orang itu menjadikan Kuk Kiat lebih ingin tahu. Belum sampai ketua partai Kim Sai itu bersuara, telah didahului oleh Kiam Chiu meneruskan penuturannya serta menghormat dan dengan kalimat-kalimat yang berhati-hati sekali. Barusan adikku Jitong Pue memberikan kabar padaku, bahwa suhu Pek Hai Siu si tiga tahun yang lalu telah meninggal dunia. Tung Kiam Chiu tidak sanggup untuk berbicara lebih panjang lagi, karena tertahan oleh ganjelan di tenggorokannya, karena pemuda itu kembali teringat kebaikan-kebaikan hati Suhaunya selama dia dalam asuhannya. Hah? Apa betul kata-katamu itu Tong Siao Hiap seru Kuk Kiat terperanjat dan matanya terbeliat. Tetapi Tong Kiam Chiu tidak menjawab, pemuda itu hanya mengangguk. Ai! Kuk Kiat menghela nafas kemudian melanjutkan kata-katanya. Dengan nada rawan, tidak aku duga kalau dia telah mendahului ku, jika seandainya dia masih hidup, aku akan menjumpainya dan akan menghaturkan rasa terima kasih ku bahwa ternyata nasihatnya itu benar. Nah karenanya kini sudah kujelaskan kepada Lo Chiam Pwo Chia bahwa Kuk Sio Chia dan orang-orang partai Kim Sai ternyata tidak bersalah dan tidak ada yang melanggar janji atau peraturan seru Kiam Chiu. Tidak menunggu jawaban dari Kuk Kiat terlebih dahulu, Kiam Chiu telah memutar tubuh dan menyambar tangan adiknya untuk diajak berlalu. Ayolah kita pergi seru Kiam Chiu sambil menarik tangan Jitong Bwe untuk diajak berlalu. Tong Siao Hiap tunggu. Jika saat ini partai Kim Sai masih utuh. Ini adalah jasamu. Dahulu aku menghormati Pek Hai Siu Si dan sekarang aku pun menghormatimu yang ternyata tidak kalah luhur budimu seru Kuk Kiat dengan suara ramah dan enak didengar. Lo Chiam Pwo E semua perbuatanku itu adalah sewajarnya, lagi pula Lo Chiam Pwo Jangan mempersamakan perbuatanku itu dengan suatu jasa seru Kiam Chiu. Sambil berhenti dan memutar tubuh menghadap ke arah kakek itu. Lalu kakek itu berpaling kepada orangnya serta memberikan perintah kepada mereka untuk menghormat Tong Kiam Chiu. Ayolah kalian memberi hormat dan terima kasih kepada Tong Siao Hiap seru Kuk Kiat dengan suara perintah. Begitu selesai perintah itu maka tampaklah orang-orang Kim Sai dan termasuk juga Cheng Yun Leng dan Kuk Likun memberi hormat. Tong Kiam Chiu merasa kikuk sekali diperlakukan semacam itu. Maka pemuda itu lalu membongkokkan tubuhnya serta berseru. Baiklah sampai kita berjumpa lagi seru Kiam Chiu. Kemudian Kiam Chiu mengangkat wajahnya dan menarik tangan adiknya untuk diajak berlalu dari tempat itu. Baru saja Kiam Chiu melangkah, tiba-tiba terdengar sebuah seruan lantang dan berwibawa. Tunggu. Kemudian tampak dua telah berloncat dan berdiri di antara mereka. Dua orang itu berpakaian sebagai Tojin, kedua-duanya telah lanjut usianya dan mengenakan jubah panjang berwarna abu-abu. Salah seorang dari kedua Tojin itu mengangkat tangan dan memberi hormat kepada Tong Kiam Chiu. Aku bernama Hian Chin Tiang Lo. Aku adalah suhu dari Hiong Hok To Tiang, pemimpin partai silat buting, Hiong Hok To Tiang telah tewas dalam keadaan yang mengerikan, kematiannya itu sampai-sampai padaku. Maka aku sengaja turun gunung untuk menyelidiki seluk-beluk kematiannya itu, kemudian aku akan mengadakan perhitungan yang setimpal. Kini di tempat ini kebetulan aku menjumpai orang-orang Kim Sae Pei dan Tong Xiao Hiap. Mungkin juga di antara kalian aku akan mendapat keterangan yang pasti tentang kematian muridku Hiong Hok To Tiang itu. Kemudian kakek itu berpaling ke arah Tong Kiam Chiu dengan sorot metel, tajam menuduh dan mementak ke arah Tong Kiam Chiu. Tong Xiao Hiap, apakah kau yang telah menganiaya Hiong Hok To Tiang seru kakek itu dengan wajah mengerikan dan mati memancar? Tei Api karena Tong Kiam Chiu merasa tidak berbuat salah maka pemuda itu dengan tenang menjawabnya. Lo Chiampo E kalau menanyakan masalah kematian Hiong Hok To Tiang. Aku pernah menceritakan kepada Liu Tian murid kesayangan Bu Tong Pei itu. Jauh hari aku telah merasa khawatir kalau sampai aku yang dituduh sebagai pembunuhnya. Tetapi Hiong Hok To Tiang telah memberikan suatu tanda padaku yang berupa pening partai Butong. Tetap sayang ketika pertemuanku dengan Liu Hok Tian itu belum lagi selesai kata-kata Tong Kiam Chiu telah ditukas oleh kakek itu. Baiklah, tunjukkan pening partai Butong itu padaku seru Hian Chin Tiang lo sambil menyodorkan tangannya ke arah Kiam Chiu. Tong Kiam Chiu merogoh sakunya dan mengeluarkan pening partai Butong kemudian mengulurkannya ke tangan Hian Chin Tiang lo. Hian Chin Tiang lo menerima pening kuningan itu kemudian memeriksanya sejenak ketika megamati itu dia telah yakin bahwa pening itu adalah pening partai Butong sebenarnya. Baiklah, kau telah bebas dari tuduhanku. Tetapi pening ini ku minta kembali seru kakek itu sambil menyimpan pening itu ke dalam sakunya. Kemudian Hian Chin Tiang lo menghadap ke arah Kuk Kiat memandang dengan pandangan penuh tanda tanya. Kuk Kiat tahu apa yang akan ditanyakan oleh orang itu. Tetapi dia tidak mau mendahului maksud seseorang. Pang Chuk Kim Seipai apakah muridku Hiong Hok Toti yang telah dianiaya oleh orang-orangmu seru Hian Chin Tiang lo. Kematian Hiong Hok Toti yang tidak diketahui oleh Kuk Kiat. Karena pada saat itu Kuk Kiat telah menjalani pengasingan diri. Maka dia lalu memanggil-manggil putrinya untuk minta keterangan. Likun. Likun seru Kuk Kiat. Likun telah melangkah mendekati ayahnya untuk memberikan keterangan. Tetapi To Jin yang menyertai Hian Chin Tiang lo terdengar tertawa gelak-gelak dengan wajah penuh ejekan sambil berseru. Hei Kuk Kiat kau adalah pemimpin partai Kim Sai yang telah malang melintang di kalangan Kang O kau telah lama merajai. Sekarang kau tidak mengetahui tindak tanduk anak buahmu. Apakah memang kau berlagak pilon seru Chok Hok Lo Tu? To Jin yang gegabah bicaranya itu adalah adik seperguruan Hiong Hok Toti yang. Memang kadang-kadang senang berbicara seenaknya dan sedikit bicaranya tetapi kalau mulai bicara senang menyakiti hati orang yang diajak bicara. Kata-kata yang diucapkan oleh To Jin itu membuat hati Kuk Kiat menjadi sangat gusar. Sebenarnya kau akan berbuat apa terhadap partai Kim Sai tanda seru-seru Kuk Kiat dengan suara gusar. Chok Hok Lo Tu masih mencibir dan menuding ke arah Kuk Kiat dia berseru dengan kata-kata yang tajam. Hutang uang dibayar dengan uang, hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa pula. Sekarang kalau kau dapat menyeret si pembunuh keluar, maka aku akan merasa berterima kasih padamu seru Chok Hok Lo Tu. Sesaat suasana menjadi sepi. Kuk Kiat tampak memandang ke arah Tong Kiam Chiu seolah-olah minta pertimbangan. Tetapi belum lagi pemuda itu membuka suara Kuk Kiat telah berbicara. Baik. Aku akan segera menyelidiki dan menyeret pembunuhnya kau pergilah sekarang seru Chok Hok Lo Tu. Mendengar kata-kata itu Kuk Kiat menjadi sangat gusar. Kemudian memperlihatkan wajah kurang senang dan mementak ke arah Chok Hok Lo Tu dengan kata-kata keras, bersifat menantang. Kau terlalu menghina. Apakah kau anggap bahwa aku takut untuk melawanmu? Aku ingin kau mengikuti kami ke Pegunungan Butong dan menanti di sana sampai pembunuhnya tertangkapi seru Chok Hok Lo Tu. Hei kau jangan berbicara senakmu. Bukankah aku telah menyanggupi untuk mengurus persoalan pembunuhan ini dan menyelidikinya? Kemudian untuk menangkap pembunuhnya untuk kuserahkan kepada Partai Butong agar mendapat peradilan semestinya. Tetapi kau terlalu lancang berbicara dengan senakmu sendiri, kalau berani mengutik orang-orang Kim Sai maka aku akan menyapu bersih Partai Butong seru Kuk Kiat dengan suara keras dan gusar. Memang Partai Silat Kim Sai itu adalah Partai Silat yang besar serta kuat, lagi pula telah lama menjagoi kalangan Kang O. Namun Partai Silat Butong itu tidak dapat dipandang ringan, kalau sampai Kuk Kiat terlanjur mengucapkan kata-kata yang bersifat menantang itu hanya didorong oleh emosinya saja. Tong Kiam Chiu yang sejak tadi hanya menyaksikan saja pertengkaran mulut itu, kini telah dapat mempertimbangkan segala yang didengarnya itu dengan baik. Ternyata apa yang telah dikatakan O.T. Chiok Hock Lotu ini memang terlalu kasar dan menyinggung kehormatan seseorang. Maka dia telah mengambil kesimpulan bahwa Chiok Hock Lotu itu tidak benar. Walaupun Kiam Chiu menghormati Hiong Hock Tot Yang, tetapi dia selama mengembara itu belum pernah mendengar hal-hal yang baik dari Partai Silat Butong. Seperti juga yang telah dialaminya, pertempurannya dengan Li Lok Tian, salah seorang dari Partai Butong juga, perbuatannya ternyata sangat kejam dan keji. Maka jika sampai terjadi pertempuran Kiam Chiu pasti akas memihak kepada Kuk Kiat. Dalam keadaan tenang itu tiba-tiba Chiok Hock Lotu telah meloncat menyerang Kuk Kiat. Namun pemimpin Partai Kim Sai itu dapat mengegoskan tubuhnya hingga serangan itu tidak mengenai sasarannya. Chiok Hock Lotu terhuyung namun untung tidak terjungkal, sebelum Kuk Kiat mengirimkan hantaman ke arah punggung penyerangnya itu. Tiba-tiba Hian Chinti Yang Lo mengebutkan lengan jubahnya ke arah Kuk Kiat. Angin yang ditimbulkan oleh kebutan lengan jubah itu menderu dan bertenaga hebat. Maka segeralah Kuk Kiat meloncat ke samping dengan mengirimkan pukulan untuk menangkis serangan jarak jauh itu. Kini terjadilah suatu pertempuran dua orang mengerubuti seorang. Untuk sesaat lamanya orang-orang yang berada di tempat itu hanya sebagai penonton. Tetapi ketika Kiam Chiu meloncat ke gelanggang membantu Kuk Kiat orang-orang dari Partai Kim Sai segera berloncatan pula menyerang kedua Tojin itu. Maka dalam waktu sebenar saja telah terjadu keributan. Sebenarnya Kuk Kiat akan mencegah pengeroyokan itu. Namun setelah dipertimbangkan bahwa hal itu telah dimulai dulu oleh orang-orang butong itu maka dibiarkannya keadaan itu terjadi. Bahkan Kuk Kiat sendiri telah meloncat keluar dari gelanggang. Namun beberapa saat kemudian tampaklah bayangan dua orang yang langsung masuk ke gelanggang pertempuran itu. Bahkan mereka menyerang orang-orang Kim Sai yang telah mengepung Hian Chin Tiang Lo dan Chiu Kho Klo Tu. Mereka itu ialah Liu Tian dan Hian Biao Chin Jin, orang-orang dari butong yang telah datang membantu. Ketika itu Kiam Chiu telah memperhatikan kelebatan sinar pedang yang dibawa oleh Liu Tian. Pemuda itu sangat terperanjat menyaksikan pedang yang dipegang oleh Liu Tian, karena pedang yang dibawa oleh Liu Tian itu tiada lain adalah pedang Oe Ye Lyong Kiam. Padahal pedang Oe Ye Lyong Kiam beraba di tangan Chit Xio Chia atau si wanita jelita yang selalu berkereta itu. Apakah gadis itu telah dapat dibinasakan oleh Liu Tian? Atau dengan care bagaimana maka hingga pedang pusaka itu dapat jatuh ke tangan orang butong itu. Setelah menyaksikan yang datang itu adalah Liu Tian dan Hian Biao Chin Jin maka Kiam Chiu berseru girang. Bagus kau datang. Susiok L. Akhirnya aku berhasil menjumpai Susiok. Apakah pening butong sudah diambil kembali dari tangan orang Chitong itu seru Liu Tian dengan suara lantang? Sudah. Mengapa kau tanyakan hal itu seru Hian Chin Tiang lo? Syukurlah seru Liu Tian dengan wajah berseri-seri, kini serahkanlah pening itu kepadaku Susiok. Karena menurut keputusan Dewan Tertinggi Pimpinan Partai Butong kini aku yang diangkat menjadi Ketua Partai. Hian Ginti yang lo dan Chiyok Hock lo tuh menjadi terperanjat mendengar pernyataan itu, karena mereka tahu bagaimana peraturan partainya dalam pemilihan Ketua Partai Silat Butong itu. Maka Hian Chin Tiang lo lalu menyahutnya dengan ada terperanjat. Apa? Dewan telah memilihmu sebagai Ketua Partai Butong. Kau sekarang yang memimpin Butong P sambung Chiyok Hock lo tuh. Menurut peraturan dari Partai Silat Butong, setelah Ketua Partai meninggal maka akan digantikan oleh adik seperguruan Ketua Partai itu dan dibicarakan dalam rapat orang-orang gagah dalam Partai itu Chiyok Hock lo tuh adalah sute dari Hiong Hock Totiang. Maka dialah yang berhak untuk memegang jabatan sebagai Ketua Butong P itu. Tetapi kenyataannya di dalam tubuh Butong P itu ada seorang yang berambisi untuk menjadi Ketua Partai. Ialah Liyok Tian. Dia berusaha untuk merebut kedudukan Pang Cu itu. Dengan bangga orang itu berseru kepada Suhu dan Subengnya itu. Jika kau tidak percaya, silakan tanyakan saja kepada Hian Biao Sikong ini seru Liyok Tian dengan menuding ke arah pamannya itu. Hian Chin Tiang lo menatap adik seperguruannya itu sejenak. Ternyata Hian Biao Chin Jin menganggukan kepala yang berarti apa yang telah dikatakan oleh Liyok Tian tidak berdusta. Aku tidak setuju seru Hian Chin Tiang lo dengan suara lantang. Aku juga tidak setuju seru Chiyok Hock lo tuh. Liyok Tian tidak pantas menjadi seorang pemimpin. Dia tidak akan dapat melindungi nama Partai Butong dan lagi apakah dia lebih hunggul ilmu silatnya daripada ilmu silatku? Apakah dia lebih berwibawa daripada aku? Pokoknya aku tidak setuju dengan keputusan itu seru Chiyok Hock lo tuh dengan bersemangat. Suasana dari mengurus kematian Hiong Hock Toti yang kini beralih ke arah urusan Partai Butong. Orang-orang Kim Sai diam begitu pula Kiam Chiyu, Jitong Bwe dan Kuk Kiat mereka hanya mendengarkan saja pembicaraan dan perdebatan orang-orang Butong itu. Bahkan mereka seolah-olah sama sekali telah melupakan bahwa di tempat itu sebenarnya kurang pantas untuk berdebat tentang kedudukan. Karena didengarkan orang lain, namun mereka adalah orang-orang yang berwatak keras dan tidak begitu memperhatikan aturan dalam pergaulan. Terdengar Liyok Tian tertawa terbahak-bahak kemudian berseru. Pada dewasa ini, di kalangan Keng Owaku telah mendapat banyak sokongan, lagi pula pedang pusaka yang terkenal nomor wahid di kolong langit ialah Oe Yeliong Kiam telah berada di tanganku. Lihat seru Liyok Tian sambil mencabut pedang Oe Yeliong Kiam dari sarungnya. Kemudian Liyok Tian memutar-mutarkan pedang itu, tampaklah kilauan sinar pedang pusaka itu. Diputar-putarnya hingga terdengar suara mendesing. Kiam Chiyu menyaksikan itu semua jadi terpesona. Beberapa saat kemudian, terdengar suara nyaring mengejek Liyok Tian dan suara itu sanggup menembus suara tawa Liyok Tian dan desawan angin yang ditimbulkan oleh putaran-putaran pedang Oe Yeliong Kiam itu. Liyok Tian mendengar suara itu akhirnya menghentikan permainannya, tampaklah wajahnya yang bangga dan gembira itu mendadak menjadi sangat pucat dan tegang. Berdirinya jadi goyah, dia tampak gemetar kakinya, tangan yang tadi tampak kuat dan memegang pedang Oe Yeliong Kiam dengan sombong itu kini tampak menggelantung seperti tidak bertenaga. Bukan hanya Liyok Tian saja yang bersikap seperti itu. Tetapi segenap orang-orang yang berada di tempat itu tidak kecuali Kup Kiat dan Hian Chin Tiang lo seperti kehilangan semangatnya tetapi ketika Kiam Chiyu dapat mengatasi pengaruh itu dia berpikir dan mengingat-ngingat. Nada suara ejekan itu tiada asing lagi bagiku pikir Kiam Chiyu. Kemudian Kiam Chiyu menoleh ke arah datangnya suata tadi. Ternyata apa yang diduganya benar juga. Di tempat itu tampak sebuah kereta yang sangat indah. Entah dengan kera bagaimana kereta itu dapat tiba di tempat itu begitu saja tanpa menimbulkan berisik kemudian tampaklah pintu kereta itu terbuka. Semua mata memandang ke arah pintu kereta yang sedang terbuka itu. Tampaklah sepasang kaki putih mulus keluar menuruni tangga kereta. Kemudian tampaklah seorang gadis jelita yang sangat menggiurkan wajah dan potongan tubuhnya. Semua orang mengagumi keadaan gadis itu. Juga Tong Bwee sidara jelita kekasih Tong Kiam Chiyu itu merasa iri menyaksikan kejelitaan gadis yang baru turun dari kereta indah itu. Gadis yang jelita itu ialah Citsio Cia. Dengan suara lantang gadis itu lalu berseru. Minggir. Semua orang yang berada di tempat itu seperti terpukau. Mereka semuanya menyebab memberikan jalan kepada wanita muda yang jelita itu. Dengan tersenyum wanita jelita itu melangkah dengan sikapnya yang agung. Tiada seorang pun yang berani mengeluarkan suaranya. Mereka semuanya terbungkam, walaupun di dalam hati mereka akan berbicara, namun mereka segan untuk membuka mulutnya. Ketika Citsio Cia berjalan di depan Tong Kiam Chiyu, tampaklah dia memandang dan tersenyum kepada Tong Kiam Chiyu. Tong Kiam Chiyu menganggup pula menjawab teguran halus gadis rupawan itu. Citsio Cia melanjutkan langkahnya dan menghampiri Li Ho Tian. Ada pun Li Ho Tian berdiri bagaikan patung yang tiada bernyawa, wajahnya pucat bagaikan kertas. Hanya tubuhnya tampak tergoyang, dia telah tahu apa yang akan terjadi atas dirinya. Li Ho Tian seru Citsio Cia sambil menuding ke arah laki-laki yang dibentak itu, ternyata sifatmu sangat curang dan keji. Kau telah berani menganiaya salah seorang pelayan wanitaku kemudian kau telah berani mencuri pedang Oei Yeliong Kiam. Semuanya itu terbukti dan apakah kau akan memungkiri? Semua perkataan Citsio Cia itu mengebugi bu otak Li Ho Tian. Dia tiada berani berbuat apa-apa lagi. Karena apa yang dituduhkan kepadanya itu adalah Benar semuanya. Maka Li Ho Tian hanya pasrah dan tanpa dapat berbicara dia telah tampak lunglai, karena dia tahu hukuman apa yang bakal diterimanya. Ayoh kembalikan pedang Oei Yeliong Kiam itu kepadaku serwarita jelita itu membeliakan matanya sambil menuding. Li Ho Tan seperti anak kecil yang berbuat kesalahan, kemudian dibentak-bentak dan menurut saja, dengan langkah-langkah yang tampak kaku Li Ho Tian melangkah maju mendekati Citsio Cia. Li Ho Tian telah terkena pengaruh Pan Yok Sin Im sehingga semua perbuatannya itu dilakukan di luar kemauannya sendiri. Dia tidak berdaya lagi untuk menentang segala perintah Citsio Cia. Dergan mengangkat kedua tangan Li Ho Tian mengangsurkan pedang itu kepada Citsio Cia. Serahkan pedang itu kemari perimah Citsio Cia. Tahan seru Hian Chin Tiang Lu. Bersamaan dengan itu tampaklah To Jin itu melompat menerkam leher Citsio Cia. Namun gadis jelita itu telah siap siaga. Bersamaan dengan lompatan Hian Chin Tiang Lu, dia telah memekik sambil menggerakkan ilmu Pan Yok Sin Im. Hian Chin Tiang Lu meleset ke samping Citsio Cia terkamannya meleset bahkan dia sendiri telah terkena pengaruh ilmu pelenyap Sukma Iiu sesaat seperti orang linglung yang tidak mampu untuk berpikir secara wajar. Sedangkan Citsio Cia dengan sekali loncat telah menyambar pedang Oei Leong Kiam dari tangan Li Ho Tian. Kemudian Citsio Cia telah mencabut pedang itu dan dengan cepat pula telah menusuk ke arah Hian Chin Tiang Lu. Karena terperanjat dengan datangnya serangan itu, Hian Chin Tiang Lu berusaha untuk menyentil jari jemarinya tetapi tidak berhasil bahkan jari tangan terkena goresan pedang Oei Leong Kiam hingga mengucurkan darah. Bagi Citsio Cia baru untuk pertama kalinya dia turun tangan sendiri untuk melukai lawan. Tetapi dia tidak bermaksud untuk membinasakan orang itu karena dia tidak merasa mempunyai ikatan permusuhan. Tetapi Hian Chin Tiang Lu sendiri merasa heran mengapa dia tidak mampu untuk menyerang gadis itu. Menurut perasaannya dia dalam keadaan sadar tetapi mengapa niatnya untuk menyerang gadis itu menjadi buyar dan tidak bertenaga. Padahal ingatannya sadar. Apakah dirinya kena terpengaruh ilmu Panyok Sin Im? Tua Bang Kagela dan Curang. Itulah adalah peringatanku. Adakah kau masih mau dihajar lagi? Hayo pergi dari sini sebelum aku mengubah keputusanku bentak Citsio Cia yang menjadi gusar karena diserang dengan sikap yang curang itu. Mendapat bentakan itu sebenarnya bagi seorang tua seperti Hian Chin Tiang Lu yang sudah banyak malang melintang di dunia Kang Ong seharusnya menjadi marah. Tetapi saat itu Hian Chin Tiang Lu tidak dapat berbuat apa-apa dengan diluar kemampuannya sendiri dia telah ngeloyor pergi dan diikuti oleh Cio Kho Klo Tu dan Hian Biao Chin Jin. Adapun Lio Tian masih tetap berdiri mematung di depan Citsio Cia seolah-olah tak berfernyawa lagi. Sambil menudingkan pedang Oe Ye Lyong Kiam ke arah Lio Tian, wanita itu memerintahkan kepada laki-laki pengkhianat itu untuk berlutut. Hayo berlutut di hadapanku bentaknya. Lio Tian seperti kehilangan sifat kejantanannya. Telah menurut saja segala perintah. Dia telah berlutut dengan wajah tetap menunduk. Suasana sesaat menjadi sepi sekali. Citsio Cia juga diam dan hanya memandang ke arah Lio Tian. Seolah-olah wanita itu sedang memberikan kesempatan kepada Lio Tian untuk berdoa atau mengingat kembali segala perbuatan laki-laki itu. Memang betul kini Lio Tian telah teringat kembali segala perbuatannya. Dia terbayang satu persatu apa yang telah diperbuat. Bermunculan peristiwa-peristiwa kekejiannya. Mula-mula Pit Ki yang telah dia aniaya, kemudian pelayan wanita Citsio Cia yang telah dia lukai, namun dia tidak berhasil untuk menguasai Citsio Cia dengan nafsu kebinatangannya itu. Hanya mampu mencuri pedang Oe Ye Lyong Kiam kemudian dia kabur. Sekarang semuanya berantakan, gagal. Kemudian suasana yang sepi itu digetarkan oleh sebuah suara yang merdu sekali tampaklah Citsio Cia telah menatap Lio Tian dan menyanyikan sebuah lagu yang sangat menyedihkan dan iramanya menyayat. Citsio Cia mengalunkan irama lagu menyayat hati dan mengerahkan ilmu Panyok Sin Im, dengan maksud untuk menyiksa Lio Tian. Lio Tian mula-mula masih dapat bertahan mendengarkan alunan lagu itu. Namun lama-lama tampak keringat mengucur di wajahnya. Nafasnya mulai memburu, bibirnya kering tampak memutih dan matanya sayu memandang ke arah Citsio Cia. Kemudian tampak menggeliat-geliat bagaikan cacing kepanasan. Dagingnya terasa bagaikan ditusuk-tusuk dengan pedang. Seluruh tubuhnya terasa panas dan sakit sekali. Lio Tian terjatuh bergulung-gulung dan melejit-lejit tak keruan, tanpa sepatah kata yang sempat dikeluarkan, laki-laki yang bersifat hianat dan keji itu lelah jatuh tertelungkup di hadapan Citsio Cia. Jatuh tidak akan bangun untuk selamanya, dia tewas akibat dari kedurhakaannya. Binasa dalam keadaan yang memalukan sekali. Keika menyaksikan bahwa Lio Tian telah binasa. Maka Citsio Cia lalu menghentikan nyanyiannya, kemudian dia memandang ke arah Tong Kiam Chiu. Tong Siao Hiap, bukanlah kau ingin menukar pedang Oe Ye Lyong Kiam? Ayolah ikut aku seru Citsio Cia dan berlalu dari tempat itu. Tong Kiam Chiu yang sudah waspada dan telah mengerahkan ilmu Bokit Sin Kong, pura-pura terpengaruh ilmu Panyok Sin Im, maka dia menurutkan saja ajakan Citsio Cia menuju ke kereta yang indah itu. Begitu sampai di depan pintu kereta maka Kiam Chiu dipersilahkan masuk kemudian disusul oleh Citsio Cia. Ketika kedua orang itu telah berada di dalam kereta maka seorang dayang telah menutupnya pintu kereta. Kemudian kereta itu bergerak. Orang-orang yang berada di tempat kejadian itu semuanya terkena pengaruh ilmu Panyok Sin Im. Maka mereka untuk sesaat bagaikan tidak sadarkan diri, tetapi ketika itu Jitong Wee telah mendahului dapat menguasai diri. Dia sadar bahwa selama ini dia mencari Tong Kiam Chiu. Sudah setengah tahun dia mengembara untuk bertemu dengan kekasihnya itu. Karena dorongan cinta kasih itulah maka Jitong Wee telah menyadari bahaya yang akan mengancam Tong Kiam Chiu. Dengan mengembangkan ilmu lari Qian Li Pao Bo, terbang di angkasa, Jitong Wee mengejar kereta yang membawa Tong Kiam Chiu dan Citsio Cia tadi. Kereta itu ternyata meluncur dengan cepatnya. Bertambah cepat lagi ketika tiba di jalan yang arak rata, ternyata bukan kereta biasa, semuanya telah terlatih dan dikendalikan dengan ilmu yang luar biasa. Sedangkan Jitong Wee telah membentangkan Ginkang dan ilmu lari cepat untuk mengejar kereta di depannya itu. Rupa-rupanya ilmu lari Qian Li Pao Hang yang dikuasai sepenuhnya sejak kecil itu dapat menandingi larinya kereta Citsio Cia. Beberapa saat kemudian Jitong Wee telah dapat mengejar hanya tinggal beberapa langkah lagi dia telah dapat memegang kereta itu. Ketika pengawal kereta itu melihat bahwa Tong Wee telah dekat maka kuda yang menarik kereta itu lalu dicambuknya dengan bertubi-tubi hingga lari kudanya bertambah kencang. Beberapa saat kemudian Tong Wee telah tertinggal lagi. Tiba-tiba dari dalam kereta itu terdengar suara gemboran keras. Jitong Wee terperanjat dan menduga-duga, karena gemboran itu adalah gemboran Qian Chiu. Belum lagi diadapat kepastian, tahu-tahu kereta itu terguling. Seorang pengawal dan seorang dayang serta kusir kereta itu terpelanting. Empat ekor kudanya meringkik-ringkik kemudian jatuh terguling pula. Dari dalam kereta itu tampak meloncat Tong Kiam Chiu dengan menggenggam pedang Oe Ye Lyong Kiam, kemudian meloncat menjauhi kereta dan sambil mengembangkan ilmu lari Qian Li Pau Hang melesat masuk ke dalam hutan. Disusul kemudian oleh Chit Xio Chia meloncat dari kereta itu, sambil lari beberapa langkah, kemudian menahan langkahnya dan memanggil-manggil Kiam Chiu. Namun pemuda itu telah bertambah jauh dan tidak memalingkan wajahnya bahkan menggubris saja tidak. Hem untuk yang ketiga kalinya aku gagal menguasainya gerutu Chit Xio Chia sambil menghentak-hentakan kakinya dan memecahkan batu di jalanan itu. Dengan kakinya, bibirnya memberngut dan melangkah menuju ke kereta, Chit Xio Chia telah benar-benar jatuh cinta kepada Kiam Chiu. Tetapi ketika dia telah mendekati kereta, dia melihat seorang gadis yang tadi dilihatnya berdiri di dekat Kiam Chiu. Gadis itu ialah Jitong Bue. Jitong Bue menahan langkahnya dan memandang ke arah Chit Xio Chia kedua gadis itu saling berpandangan. Hei tunggu dulu seru Chit Xio Chia ketika melihat Kiam Chiu akan berbalik ke arah di mana Kiam Chiu tadi menghilang. Apa maksatmu seru Jitong Bue sambil bertolak pinggang dan bersikap seolah-olah menantang? Apakah kau kekasihnya Kiam Chiu seru Chit Xio Chia dengan rupa bersikap menantang juga? Itu urusanku mengapa kau mau tahu jawab Jitong Bue Gusar? Oh aku hanya ingin tahu, apakah kau betul-betul menyintainya sambung Chit Xio Chia sambil tersenyum? Tetapi Jitong Bue tidak menjawab pertanyaan itu. Gadis itu wajahnya menjadi merah padam dan matanya melotot memandang Chit Xio Chia, seolah-olah dia sangat benci dan ingin menampar pipi Chit Xio Chia. HMM, aku sebenarnya yang terlalu tolol, mengapa aku masih menanyakan karena dari sinar matamu saja aku telah dapat menduga bahwa kau sangat mencintai pemuda itu? Sayangnya, aku pun mencintai dia juga suara yang terakhir itu diucapkan oleh Chit Xio Chia seolah-olah berbicara dengan dirinya sendiri. Pengakuan yang berterus terang itu membuat Tong Bue bertambah cemburu. Karena menahan gejolak hatinya, gadis itu hingga bergetar tubuhnya. Seribu satu perasaan bercampur baur dalam dirinya cemburu dan benci kepada wanita jelita itu. Chit Xio Chia masih belum cukup berbicara begitu saja. Kemudian dengan nada mengejek dan menantang dia berseru. Kita berdua mencintai seorang pemuda, maka salah satu di antara kita harus mati. Agar yang hidup dapat merebut hatinya. Aku takkan menggunakan ilmu Pan Yok Sin Im untuk bertempur melawanmu. Aku menantang kau untuk bertanding dengan bersenjatakan pedang seru Chit Xio Chia. Hei aku tidak menduga, dibalik parasmu yang jelita itu ternyata hatimu buruk sekali. Kakakku Tong Kiam Chiu tidak dapat direbut dengan senjata dan kekerasan apalagi mempertaruhkan nyawa. Kalau dia mencintaimu aku rela mengalah seru Jitong Bwe dengan suara serak tetapi matanya tajam mengawasi Chit Xio Chia. Apa yang dikatakan oleh Jitong Bwe itu sebetulnya sangat menusup perasaannya. Kata-kata gadis itu ternyata diterima sebagai makian dan hinaan, tetapi di samping itu dia memang membenarkan kata-kata Tong Kwe itu benar. Dia memang merasa bahwa dialah yang telah merebut kekasih orang lain. Merebut hati Kiam Chiu. Namun karena perasaan cinta kasihnya terhadap pemuda itu sudah terlanjur mendalam. Walaupun dengan segala usaha ternyata oleh Tong Kiam Chiu selalu ditolaknya. Namun dia merasakan bahwa Kiam Chiu selalu menolak itu karena dia mempunyai kekasih yang cantik itu. Maka menurut pikiran Chit Xio Chia dia harus membinasakan Jitong Bwe agar tidak menjadi perintang. Dia yakin setelah Jitong Bwe binasa pastilah Kiam Chiu akan jatuh dalam pelukannya. Setelah itu dengan diam-diam dia telah mencabut pedang dari sarungnya dan menantang Jitong Bwe untuk menghadapinya. Sudah ku katakan aku tidak akan melawanmu kalau hanya karena dia. Bukankah sudah ku katakan kalau memang dia menyintaimu? Aku rela mengalah kata Jitong Bwe dengan suara penuh kesungguhan. Jitong Bwe ayo cabut pedangmu seru Chit Xio Chia menantang. Namun Jitong Bwe tetap berdiri tegak di impatnya, matanya hanya memandang Chit Xio Chia yang sudah tidak dapat mengendalikan dirinya lagi. Namun wajah Jitong Bwe masih tetap tenang dan tidak tampak takut ataupun marah seolah-olah dia telah rela untuk menerima apapun yang akan terjadi dan akan menimpa dirinya. Dalam saat itu Chit Xio Chia sudah tidak dapat mengendalikan diri lagi. Karena pedang sudah terlanjur dicabut, dia harus mendapatkan satu sasaran. Maka dia dengan cepat meloncat dan berbareng dengan itu ditusukannya ke arah Jitong Bwe. Ternyata gadis itu tidak mengadakan perlawanan dan menghindar pun tidak. Maka tusukan pedang yang sedianya akan dihujankan ke arah jantung Jitong Bwe itu akhirnya digerakkan ke atas dan mengenai pundak gadis itu, segera tampaklah baju Jitong Bwe kerobek dan bernoda merah, darah mengucur dari bahu Jitong Bwe. Tidak lama kemudian tampaklah tubuh Jitong Bwe condong dan jatuh. Untuk sesaat lamanya Jitong Bwe jatuh pingsan. Sedangkan Chit Xochia dengan metu terbelalak memandang ke arah korbannya itu, dipandanginya mata pedang yang masih bernoda darah, kemudian memandang ke arah tubuh Jitong Bwe yang menggeletak. Ketika dia menginsapi apa yang telah terjadi maka Chit Xochia segera menubruk ke arah Jitong Bwe dan pedangnya dilempar ke tanah. Adik Bwe, maafkan aku. Maafkan aku. Mengapa kau tidak mau melawanku? Mengapa? Mengapa kau tidak mengelakkan seranganku? Mengapa? Adik Bwe, tanda tanya adik Bwe, maafkan aku. Apakah kau mendapat luka berat seru Chit Xochia yang kini telah kembali sadar dan menjadi manusia yang berperasaan dan terdiri dari darah tulang dan daging yang dilengkapi dengan budi dan perasaan? Beberapa saat kemudian Chit Xochia telah membebaskan jalan darah Jitong Bwe yang tertotok. Jitong Bwe membuka matanya dan tampaklah butiran-butiran air matu meluncur dari sudut matu gadis jelita itu. Hati Chit Xochia tercekam rasa haru, kemudian timbul rasa sesalnya. Beberapa orang dayang dan pengawalnya telah menghampiri Chit Xochia, salah seorang dayang telah membawa kotak yang berisi obat-obatan. Setelah itu Chit Xochia merawat luka-luka di bahu Jitong Bwe. Kemudian Chit Xochia memberikan sedobit tepil kepada Jitong Bwe untuk segera ditelannya. Bertepatan itu pula Tong Kiam Chiu yang telah lari meninggalkan kereta Chit Xochia langsung ke tempat pertemuannya dengan Jitong Bwe. Di tempat itu dia hanya menemukan bekas tempat-tempat pertempuran saja. Tetapi Kiam Chiu tidak menemukan Jitong Bwe. Maka pemuda itu menjadi bingung dan memanggil-manggil. Adik Jitong Bwe, adik Bwe pemuda itu memanggil-manggil kekasihnya dengan perasaan cemas. Namun tiada jawaban yang terdengar hanyalah suara pantulan suaranya sendiri. Tong Kiam Chiu berlari-lari seperti orang kebingungan kemudian tinjunya mengepal dan dipukulnya batang pohon yang berada di depannya itu dengan sekuat tenaga untuk menghilangkan kekesalan hatinya. Tiba-tiba terdengarlah suara tertawa. Tong Kiam Chiu terperanjat mendengar suara tawa itu. Belum sempat dia berpikir tahu-tahu sebuah benda berwarna putih telah melayang ke Arab tubuh pemuda itu. Benda itu adalah selembar kertas yang dilipat sangat rapih. Dipungutnya kertas yang terlipat rapih itu. Kemudian dia dibukanya oleh Tong Kiam Chiu. Ternyata kertas itu bertulisan rapi. Aku di sini, tertera huruf-huruf yang tersusun rapi dalam guratan yang sangat menarik sekali tetapi huruf-huruf yang itu Kiam Chiu pernah melihatnya. Kiam Chiu tersenyum karena sekali lagi Shou Bi Yehu murid dari Shinkai Lolo. Gadis yang menyamar sebagai seorang pemuda itu telah membayangi dirinya. Seketika itu urusannya untuk mencari Jitong Wee agak tersinkirkan. Karena kini perhatiannya dipusatkan kepada gadis yang menyamar sebagai seorang pemuda itu. Kiam Chiu pura-pura tidak mengetahui sandiwara itu. Sementara itu Shou Bi Yehu sudah berada di dekat Kiam Chiu Seraya berseru kepada pemuda itu dengan senyuman yang manis. Kita telah bertemu lagi seru Shou Bi Yehu yang telah menyamar sebagai seorang pemuda yang rambutnya panjang terurai. HMM, kita telah bertemu lagi sambung Kiam Chiu sambil mengangguk. Sebenarnya aku ingin mencari kau, pertama untuk mengucapkan rasa terima kasihku padamu karena peringatanmu tentang bahaya yang menghadangku. Kedua aku ingin mengembalikan sebuah kertas yang ada gambarnya seorang gadis. Kau tak usah mengucapkan rasa terima kasihmu padaku, lagi pula hal gambar itu tak usah kau kembalikan padaku karena gambar itu tak penting. Aku ingin menjumpai kau karena aku ingin memberitahukan tentang suatu urusan padamu, sambung Shou Bi Yehu sungguh-sungguh. Oh tetapi aku juga ingin memberitahukan padamu tentang satu urusan yang penting. Belum lama ini aku telah dijumpai oleh Cheng Yun Leng. Dia bilang gambar yang kau lemparkan padaku itu adalah gambar tunangannya. Apakah kau telah mengenal gadis itu sambung Kiam Chiu? Mendengar penuturan Kiam Chiu itu, wajah Shou Bi Yehu menjadi merah. Kalau kau jumpai Cheng Yun Leng lagi tolongkah sampaikan kabar bahwa Dia tidak perlu mengambil perhatian dengan gadis tunangannya itu lagi jawab. Shou Bi Yehu dengan nada seolah-olah tertekan. Mendengar jawaban gadis itu Kiam Chiu tersenyum. Kemudian dia melanjutkan kata-katanya. Kita sudah sering bertemu, tetapi kita belum saling berkenalan. Kenalkan aku Tong Kiam Chiu dan siapa namamu? Panggil saja aku Teng Lo Ote, jawab Shou Bi Yehu. Kemudian gadis itu melanjutkan kata-katanya. Tong Heng, bukankah kau ingin pergi ke Telaga Ang Tok O di kota Pek Seng di Provinsi Anhui untuk mencari kitab Pusaka Pek Seng? Aku mendapat kabar bahwa orang yang mencari kitab itu harus mempunyai peta Pek Seng. Padahal menurut beritanya peta itu kini telah jatuh di tangan Gan Hwa Leong. Sedangkan Gan Hwa Leong itu mempunyai ilmu silat yang sangat lihai di atas suhuku. Saat ini orang-orang gagah telah menuju ke Telaga Ang Tok O untuk mencari kota yang telah hilang itu. Juga kulihat Ciong Tai Su dan beberapa orang-orang lainnya. Kukira kau Tong Heng kalau ingin mempertahankan pedang O E Leong Kiam kau harus juga dapat menguasai kitab Pusaka Pek Seng itu. Mendengar keterangan itu Kiam Chiu sebenarnya tertawa dalam hati karena sebenarnya peta Pek Seng telah berada di tangan Tong Kiam Chiu. Gan Hwa Leong telah menyerahkan peta Pek Seng sebelum dia meninggal. Tetapi Tong Kiam Chiu merasa agak kecut juga kalau Kau Leong juga telah menuju ke Telaga itu. Walaupun bagaimana dia telah mencoba kehebatan orang itu. Ternyata pemimpin suku bangsa Biaw itu tidak dapat dipandang ringan. Bukan saja ilmunya tinggi, tetapi sifatnya keji pula. Aku telah minta kepada Su Hu untuk membantu Tong Heng untuk menuju ke Telaga itu, bahkan sampai mendapatkan kitab Pusaka Pek Seng itu. Menurut keterangan Su Hu, beliau pernah tiba di Telaga itu pada 20 tahun yang lalu, bahkan beliau pernah menolong O Win Lee pemimpin Partai Silat O Pang, Bendara Hitam, di daerah tersebut. Jalan menuju ke Telaga Ang Tok O Win itu Su Hu masih ingat benar, lagi pula kalau O Win Lee masih hidup, dia pasti mau membantunya Seru Siobiehu. Teng Lote Sambung Kiam Chiu sambil menghela nafas aku telah banyak menerima bantuan dan pertolonganmu serta Shin Kailolo. Aku sangat berterima kasih, tetapi kata-kata itu belum sampai selesai telah dipotong oleh Siobiehu. Sudah. Sudah Seru Siobiehu dengan mengangkat tangannya ke arah Tong Kiam Chiu. Aku sudah katakan kau tak usah mengucapkan kata-kata itu lagi. Aku malu mendengar. Nah kini karena aku masih banyak sekali urusan maka kita berpisah sampai di sini saja. Sampai kita bertemu lagi di Telaga Ang Tok O setelah berkata begitu tampaklah Siobiehu akan pergi meninggalkan tempat itu. Teng Lote tunggu Seru Kiam Chiu sambil mengangkat tangan kanan mencegah Siobiehu pergi. Kalau kau akan pergi ke Telaga Ang Tok O apakah tidak lebih baik kalau kita pergi bersama-sama saja? Terima kasih telah menonton!